Empu Kuturan adalah seorang rohaniwan Jawa yang datang ke Bali pada masa pemerintahan pasangan Raja Udayana Mahendradatta. Jasa beliau pada Bali tak akan mungkin dilupakan. Beliau lah konseptor desa adat atau desa pekeraman yang menjadi benteng adat dan budaya Bali sampai saat ini. Bagaimana beliau menemukan gagasan yang merupakan solusi dari peredit Bali pada masa itu? Mari kita telusuri dengan merujuk buku Babat Pusana Bali Pulina yang ditulis oleh Kandu Supatra. Empu Kuturan punya istri bernama Ratna Manggali, seorang wanita penekun ilmu Tantrayana aliran kiri. Dari perkawinan mereka lahir seorang putri bernama dia Ratna Manggali. Setelah bercerai, Ratna Manggali kemudian dikenal dengan nama Walunatengdira atau Rondonatengdira. Saat mempraktikkan ilmunya, Rondonatengdira berubah wujud menjadi sosok yang sangat seram dan menakutkan yang disebut calon arang. Di Bali, sosok itu disebut Rangde, di mana kata Rangde berasal dari Rondo, yang dalam bahasa Jawa berarti janda. Selain sebagai rohaniwan, Empu Kuturan juga memiliki keahlian di bidang agama dan adat. Karena keahlian beliau itulah, maka Udayana dan Mahindra Datta mengundang beliau ke Bali, guna menata kehidupan masyarakat Baliaga yang sedang dilana pertikaian antarsekte. Empu Kuturan pun memutuskan meninggalkan Jawa dan menetap di Bali. Selain untuk memenuhi undangan Udayana dan Mahindra Datta, juga karena ketidakakuran beliau dengan istrinya yang menekuni ilmu magis. Setelah tiba di Bali, Empu Kuturan diangkat menjadi pejabat di Kerajaan Bali. Karena keahlian beliau diperlukan oleh Kerajaan, maka beliau dipercaya untuk memegang jabatan Senopati Kerajaan dengan gelar Senopati Kuturan. Selain itu, beliau juga ditunjuk sebagai ketua Majelis Tertinggi Pemerintahan yang dinamakan Pakira-kiraan Ijro Makabean sebagai Pandita Siwa Buddha sebagai Majelis Tinggi Kerajaan yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Raja, serta melakukan pembinaan di segala bidang untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sesuai dengan jabatannya, Empu Kuturan lalu menjalankan tugas menata kehidupan beragama masyarakat Baliaga. Atas persetujuan Raja Udayana dan istrinya Mahindra Datta, Empu Kuturan mencari akar permasalahan yang melanda Kerajaan. Berbagai informasi penting pun diperoleh terkait dengan masalah perbedaan keyakinan di masyarakat Baliaga. Dan atas serestu Raja dan Ratu, Empu Kuturan kemudian mengadakan pesamuan agung, yang disebut Pertemuan Segitiga atau Samuan Tiga. Pertemuan Agung itu diselenggarakan di sebuah tempat yang bernama Bataanyar yang sekarang disebut Gianyar. Beberapa sumber menyatakan saat itu ada 1370 perwakilan desa yang mengikuti pesamuan agung tersebut. Yang diundang dan hadir dalam pertemuan itu adalah tokoh dari masing-masing keyakinan yang dibedakan menjadi tiga kelompok keyakinan. Itulah mengapa pertemuan besar itu disebut Pertemuan Segitiga atau Samuan Tiga. Di tempat pertemuan itu berlangsung sekarang berdiri sebuah kura bernama Pura Samuan Tiga berlokasi di Bedudu, Gianyar. Ada pun tiga kelompok keyakinan tersebut adalah, Pertama, Empu Kuturan disamping selaku Ketua Majelis Pakirakiran Ijru Makabehan juga sebagai wakil penganut aliran Buddha. Kedua, tokoh-tokoh atau pimpinan orang-orang baliaga dari masing-masing sekte yang terdiri dari beberapa sampradaya yang dijadikan satu kelompok. Jumlah mereka inilah yang paling banyak. Ketiga, tokoh-tokoh atau pimpinan agama siwa yang datang dari Jawa. Pertemuan itu dipimpin oleh Empu Kuturan yang menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Pemerintahan. Semua peserta pertemuan diberikan kebebasan menyampaikan pendapat sesuai dengan konsep masing-masing sekte atau aliran yang diwakili. Semua pendapat dan pandangan ditampung oleh Empu Kuturan. Sebaliknya, Empu Kuturan juga menyampaikan pendapat dan pandangannya, bahwa perlu diadakan perubahan-perubahan serta mengatur tatanan kehidupan masyarakat dengan peraturan berdasarkan situasi kondisi serta aspirasi masyarakat. Dalam pertemuan segitiga itu, akhirnya diputuskan secara aklamasi, menyetujui gagasan yang disampaikan Empu Kuturan yang meliputi lima buktir kesepakatan yaitu, Pertama, ketiga aliran agama yaitu Buddha Mahayana, Siwa dan Baliyaga dengan semua sektanya sepakat untuk meleburkan diri ke dalam satu paham yang dinamakan paham Trimurti atau Trisakti atau Tritunggal. Kedua, kesepakatan untuk mendirikan bangunan suci bernama Pura Kayangan Tiga di setiap desa adat, yakni Pura Desa, Pura Pusef, dan Pura Dalam, sebagai tempat memuja dan memuliakan ide sang yang widiwasa dengan segala manifestasinya. Di samping itu disepakati pula untuk mendirikan bangunan suci atau Pura yang disungsung oleh kerama suba. Ketiga, pada setiap pekarangan rumah disepakati untuk mendirikan bangunan suci rong tiga atau rong telu yang dinamai kemulan rong telu sebagai tempat memuliakan dan memuja rok suci para leluhur dan sang yang widiwasa. Keempat, semua tanah pekarangan dan tanah yang terletak di sekitar desa adat dan Pura Kayangan Tiga adalah milik desa adat atau menjadi milik Pura Kayangan Tiga. Tanah tersebut tidak boleh diperjual belikan. Kelima, disepakati bahwa nama agama yang dianud oleh penduduk Bali Yaga dinamakan agama siwa Buddha. Demikianlah hasil keputusan pertemuan segitiga atau semuan tiga itu. Keputusan itu menjadi warisan yang tak ternilai harganya bagi masyarakat Bali dalam mengatur tata tertib, tata kehidupan masyarakat dan agama sebagai dasar keyakinan. Sejak saat itu, kehidupan masyarakat Bali Yaga jadi lebih tertib, aman, rukun, dan damai. Mereka saling menghormati satu sama lain sesuai dengan semboyan, bhinneka tunggalika, tanhana, dharma, mangrua. Tempat pesamuan agung tersebut sekarang bernama desa Bedulu Giyanyar dengan keberadaan Pura yang disebut Pura Samuan Tiga atau Pura Samuan Telu. Lima butir kesepakatan yang disetujui secara aklamasi dalam pertemuan segitiga itu menunjukkan betapa besar peran dan jasa empukuturan dalam menata sistem keagamaan masyarakat Bali.